Hai guys selamat siang welcome back to my channel Hanau TV The House Terima kasih klik video ini dan selamat siang selamat terkembali Apapun itu terima kasih klik video ini ya Kalau kamu tengok judulnya pun kalian tau lah ya Kadang saya suka bingung Walaupun saya tidak berapa tau ya sepak bola Indonesia Tapi banyak sekali yang request kak ini kak itu Saya juga orangnya tidak suka menghampakan ya Walaupun saya sering hampa dalam percintaan Tidak mengapa lah ya selagi konten kita masih positif Jadi tidak salahnya kita berbagi informasi So guys baru-baru ini seperti kalian tau Ini salah satu permainan turisasi Malaysia ditolak FIFA Ini gara-gara keturunannya terlalu jauh Sedangkan aturan FIFA itu harusnya kakek atau neneknya Mungkin ini salah satu permainan yang mau dilaturisasi oleh Malaysia Mungkin terlalu jauh ya daripada kakek ataupun nenek Itu memang banyak sekali yang proteskan Sampai ada yang komenkan Kenapa Indonesia sangat sekali dilaturisasi Kenapa kami tidak bisa Itu video depan Tri-seksi ini komentar face Malaysia Usaha dilaturisasi men Ditolak FIFA gagal membela Malaysia Ini kita membaca komentar-komentar pada orang Malaysia Kamu jangan marah-marah lah Nanti kamu komen di bawah Let's go Atau Fam mengkonfirmasi bahwa FIFA telah memastikan pemain klub Go Ahead Eagle Asal Belanda Matt Siegel belum los persyaratan kelayakan untuk berkabung dengan sekuat Harimau Malaya Pasalnya berdasarkan dokumentasi yang terlampir Diketahui pemain 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia Melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek dan neneknya Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan FIFA Sebelumnya pemain tersebut sudah menunjukkan ketertarikannya untuk mewakili timnas Malaysia dan Fam Telah mendapat informasi bahwa pemain tersebut memiliki darah Malaysia Berdasarkan ulasan pemain ini memiliki darah Malaysia melalui nenek moyang ibu dari kakek pemain Yang lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni 1893 Yang mana Singapura saat itu masih merupakan bagian dari Malaysia Merujuk pada pasal 8 yang mengatur penerapan statuta FIFA terkait kelayakan mewakili tim nasional Regulation governing the application of statute Setiap pemain dapat mewakili suatu negara jika pemain tersebut memenuhi syarat-syarat berikut Pertama pemain tersebut lahir di negara tersebut Atau kedua ibu dan ayah pemain lahir di negara tersebut Atau ketiga kakek dan nenek pemain lahir di negara tersebut Dan keempat pemain tersebut tinggal di negara tersebut selama lebih dari 5 tahun Oh jadi 5 dimana 5 persyaratan ini harus ada baru diterima naturisasinya Dan naturisasi salah satu pemain Malaysia yang ditolak itu sangat jauh ya kalau dikatakan nenek moyangnya Modal Konoha ingin menggunjing nih adoy Selagi midin tak salaman dengan mamat ini jangan mimpilah close deal Tengok macam Erick Thohir salam down deal confirm Saya ketahui yang membaca berita ini karena ini funny spring of the year Jom jangan tulisan ya Nestre Malaysia setidaknya federasi sepak bola Malaysia sudah memulainya Betul Media Malaysia terlalu percaya diri untuk mengumumkan sesuatu yang belum pasti Akhirnya federasimu mengumumkan pernyataan resmi bahwa Matt Cecil tidak memenuhi syarat Mau diletakkan dimana muka fans Malaysia ini kau benar Aduh malu Tidak ada detail tidak masalah Malaysia pusreng tanpa dia tetap percaya pada pemain lokal Makanya sebelum resmi jangan senang dulu lihat dong Indonesia kata Pak Erick Thohir sebelum jabat tangan berarti belum resmi Tapi guys daripada pemain yang dejel ini kan banyak sekali yang kecewa Kenapa tidak diterima sedangkan harapannya sudah ada ya tapi dikecewakan begitu sahaja Di Presiden Eliano satu bulan dah jadi ini pun gagal juga Gagal semua Aduh Kan ku ingat sampai bila-bila masa kegagalan yang teruk ini saya usul untuk diganti Presiden FAM Makanya kalau punya ketua federasi itu orang yang berpengalaman minimal ternama di Eropa lah FAM Mari tanyakan Viva bagaimana Martin Pes menyetujui kondisi tersebut Mungkin Viva bisa jawab Rasanya sama saja kasusnya Sambungan dari moyang juga Cuma apa yang Min baca dulu kasus Martin Pes keeper Indonesia lebih rumit Nenek moyangnya bukan warga Indonesia Hanya lahir di Indonesia Waktu orang tua moyang si Martin Indonesia dan pada waktu kamu Banyak harus belajar daripada negara seperang Kalau di sana senang-senang saja dapat player dari luar Betul Ini komentar ini memang trending ya Banyak sekali kok warga Apa tuh fansnya Malaysia yang mengomentar Kenapa Indonesia kalau setiap kali dia mau pemain luar Itu dua tiga tuh bisa dapat Sedangkan Indonesia satu saja pun sangat-sangat sulit ya Nanti tiba-tiba dia join Indonesia Ujung-ujungnya Konoha yang dapat Ada Maka dengan berita ini bergembiralah rakyat Konoha Yang pasti ya Makin kuatlah negara jiran untuk mengetrol Pasti jiran sebelah yang kirim emoji gelak tawa Negara tetangga pasti akan menunggu kesempatan ini Sebentar lagi akan ada produk Malaysia dihina terus dan baiknya Sakit banget sama manajemen sepak bola Malaysia Memalukan Ini apa namanya Kalau namanya manajemen Malaysia nih ya Sampai kan ada minta Hamidin ditukarkan ya Kasian juga ya sampai ada yang minta Sekali walaupun si Hamidin nih harus ditukar Kalau tidak ditukar ya selagi itulah Malaysia akan terus terpuruk Aduh Aduh pasti jiran sebelah alias Konoha tertawa sinis Dari awal saya sudah bilang Mat Dejel tidak akan bermain untuk Malaysia Karena keturunan yang sangat jauh sekali dari pihak famili di Malaysia Mat Dejel pun tak yakin ada darah Malaysia atau bukan Bahkan sejatinya mungkin ada keturunan Indonesia Tak apalah tidak ada rezeki barangkali Mungkin rezeki bermain sama Belanda Pasti ada peluang dekat biala dunia Fam buat kerja tak betul Tengoklah betul-betul syarat FIFA Main hantar je Abis menyurat-nyurat Tapi kerja tak betul Makanya Memalukan ya sebenarnya guys Orang yang berkepengalaman Minimal ternama di Eropa lah Lawakan macam apa ini Air mata kebenaran sampai tidak mau menetes Aduh Lain kali kerja diam-diam Dah resmi confirm barulah diumumkan Ini jadi bahan troll saja Lawakannya cukup menghibur Kita dah ada peningkatan Berharap lepas ini Malaysia ambil toal Tapi guys apa namanya Sudah jelas kenapa FIFA menolak Naturisasi Kalau kita lihat dari Belanda ke Indonesia Tentu melihat fakta sebenarnya Belanda tidak pernah dijajah Dan juga Malaysia ini mestinya Malaysia harus mencari Naturisasi Ini sih menaturisasi Sama negara yang dulu menjajah mereka Jadi mungkin ada disitu Petalian keturunan ya Boleh jadi ya Gak apa-apa Dejel tak layak ikut Setidaknya kita sudah tahu Fam sedang berusaha mencari Dan mendekati pemain keturunan kita Berusaha mencari yang lebih Aku merasa kasihan pada Medin Selesai mengumumkan ke pres Bahwa Mat Dejel bergabung dengan Harimau Malaya Termancurhat sangat Memalukan seluruh Malaysia Abis ini dapat tahan dari sebrang Makanya jangan asal ngaku Dia keturunan Ujung-ujungnya malu-maluin Aduh ini Ini betul-betul Hamidin telah membuat Apa namanya Timnas Malaysia malu ya Sama negara Ya Indonesia Walaupun bukan Cuma Indonesia ya Negara-negara terdekat Aduh Hamidin Sangat jelas bahwa Hamidin tidak tahu Apa yang terjadi Kalau mau daftar pemain Weresan gak tahu aturan Sangat memalukan Sangat terlihat Memalukan Sampai nenek moyang pun Masih mau klaim Tak mungkin Fam tak cek dari awal Syarat-syarat Untuk naturalisasi Sudahlah guys ya Emosi saya Namun sejauh ini Belum ada yang positif Udah gak usah pause lagi Pemain kacukan Bikin sakit hati saja Bikin sakit hati saja